selamat datang kembali di channel youtube channel yang berisi tentang seputar perumah tanggaan kadang-kadang aku upload video tentang budgeting, saving challenge, cleaning motivation, food prep, belanja hemat gitu-gitu ya teman-teman pokoknya seputar rumah nah gimana nih teman-teman kabarnya hari ini semoga selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya amin ya Allah ya rabbal alamin nah kali ini spesial banget ya teman-teman alhamdulillah udah masuk di tanggal muda tanggal 1 bulan September ya teman-teman alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk bernapas sampai detik ini terima kasih bulan Agustus dengan sejuta ceritanya dan selamat datang bulan September semoga di bulan ini kita selalu bertambah berkah umur berkah rejeki pokoknya berkah dalam segala hal gitu ya teman-teman intinya lebih baik dari sebelumnya amin ya Allah ya rabbal alamin pokoknya doa yang baik-baik gitu ya teman-teman nah gimana nih udah semangat budgeting belum alhamdulillah kalau aku tiap tanggal 1 tuh semangat banget gitu ya teman-teman pengen buru-buru bikin urat oret kayak gini pengen buru-buru evaluasi kemarin itu gimana gitu untuk budgeting lancar atau enggak nah kalau untuk aku pribadi teman-teman untuk budgeting bulan Agustus kemarin ya ada beberapa yang gak sesuai dengan apa yang aku rencanain gitu teman-teman karena memang untuk bulan Juli Agustus itu bener-bener pengeluaran yang ekstra ya apalagi yang punya anak sekolah aduh pokoknya nah sekarang kalau untuk bulan September kayaknya gak akan ada hal-hal tak terduga yang harus dikeluarkan gitu teman-teman semoga ya nah kali ini aku mau share video tentang budgeting aku di bulan September dengan income yang masih gitu ya teman-teman yang masih sama seperti bulan-bulan sebelumnya untuk pendapatan aku itu 120 ribu per hari karena kebetulan kemarin bulan Agustus itu 31 hari gitu teman-teman ya tetap aja yang aku kelola itu diratain tiap bulan itu selama 30 hari gitu yang untung tanggal 31-nya aku simpen untuk jaga-jaga siapa tahu nanti ada bulan-bulan yang 28 hari gitu ya atau yang 29 hari gitu teman-teman maksudnya nah ini aku tulis dulu Alhamdulillah udah beres nih urat-oretnya ya biar lebih cerah aja gitu ya teman-teman di kamera jadi digambar-gambar kayak gini nah untuk income seperti yang aku bilang tadi ya teman-teman aku tulis diratain aja tiap bulan itu 30 hari jadi kalau 120 ribu dikali 30 itu 3.600.000 ya meskipun kemarin bulan Agustus itu 31 hari tetap aja aku tulisnya 30 hari untuk uang yang aku kelola untuk bulan September ini gitu teman-teman karena untuk pengelolaan uang aku meskipun didapat per hari tetap ya yang bulan kemarin itu dikumpulin untuk kebutuhan aku di bulan September gitu teman-teman bagi teman-teman yang udah nyimak video aku lama kayaknya udah paham banget ya teman-teman kenapa kok bisa pendapatan harian tapi bisa dikumpulin dulu untuk biaya bulan depan dulu udah aku jelasin ya teman-teman nah setiap kebutuhan yang, eh setiap pengeluaran yang aku keluarin tiap bulan aku bagi dalam 3 kategori ya teman-teman ada kewajiban, ada kebutuhan, dan ada saving nah untuk kewajiban aku adalah cicilan rumah, kemudian iuran RT untuk cicilan rumah aku 1 juta per bulan ya teman-teman pokoknya doa yang selalu sama semoga cepat lunas teman-teman aduh kayaknya kalau misalkan udah lunas tenang banget gitu ya, gak punya hutang terus uangnya bisa dipakai untuk apa gitu ya kemudian ada iuran RT, ini 55 ribu ada iuran sekolah, ini tinggal si AA aja 45 ribu, karena SMP udah bebas gitu ya teman-teman ini juga iuran sekolah ini untuk kas atau untuk keperluan kelas gitu kemudian ada arisan 60 ribu dan listrik 200 ribu per bulan yang meskipun gak pas 200 ribu ya teman-teman kadang-kadang kalau beli yang 50 harganya tuh 52 atau 55 nah nanti selebainya aku biasanya ambil dari uang pegangan gitu nah untuk kewajiban ini totalnya ada 1.360.000 teman-teman itu adalah nominal yang gak boleh gak ada tiap bulan pokoknya harus ada nah lanjut kita masuk ke poin kebutuhannya teman-teman yang pertama ini adalah beras ini juga sama yang gak boleh gak ada sih sebenarnya ya kalau setiap kebutuhan pasti beras itu nomor 1 karena memang kebutuhan pokok ya teman-teman nah untuk beras aku sebulan masih aman 25 kilo teman-teman untuk berlima ya 2 orang dewasa 2 anak dan 1 balita gitu teman-teman gak tau ya kalau nanti siapa tau bisa bertambah kalau untuk saat ini masih aman 25 kilo nah untuk gas ini aku habis 1 bulan itu 2 tabung dan minyak aku budgetkan 2 liter aja kemarin bulan kemarin tuh sempat kurang untuk minyak teman-teman ya kemudian ya aku tambah aja deh untuk bulan sekarang biasanya minyak 30 ribu jadi aku samain aja sama gas 50-50 jadi totalnya itu 100 ribu gitu teman-teman jadi nanti aku atur-atur aja dari sana nah untuk deterjen atau persabunan kemarin aku belanja di pertengahan bulan dengan budget 50 ribu dan sekarang stoknya masih banyak jadi bulan sekarang aku juga budgetkan 50 ribu juga gitu teman-teman kemudian untuk sayuran atau untuk lauk biasanya aku food prep budgetnya masih sama dengan bulan kemarin 600 ribu jadi satu minggunya itu 150 ribu teman-teman nah untuk jajan anak ini masih aman teman-teman ya untuk anak aku nomor 1 dan nomor 2 nah untuk si kakak dia itu sekolahnya hanya sampai jumat kalau untuk si aa dia masih sampai sabtu gitu teman-teman jadi aku budgetkan 600 ribu nah kalau misalkan hari libur aku gak ngasih uang jajan teman-teman itu tuh bagian ayahnya yang ngasih jajan jadi lumayan lah ya biar bisa ngirit-ngirit gitu nah untuk kebutuhan aku gak ada jadwal atau gak dibajetkan untuk belanja mingguan kayak terigu, gula, kayak gitu-gitu ya teman-teman jadi aku biasanya selipin pas aku belanja food prep kalau misalkan masih ada sisa pas belanja food prep yaudah aku beliin apa yang aku butuhin gitu teman-teman oke lanjut ke point saving disini aku budgetkan dana darurat satu bulan itu aku nyimpen 100 ribu sebenarnya gak apa-apa sih gak harus 100 ribu atau berapa yang penting ada nyimpen gitu teman-teman jadi kalau misalkan ada kebutuhan yang bener-bener mendesak itu gak terlalu banyak nyari kurangnya gitu ya nah untuk kesehatan meskipun gitu ya gak berharap untuk sakit tapi tetap aja harus disimpen berapapun itu dan aku budgetkan untuk kesehatan itu 50 ribu gitu teman-teman dan untuk pendidikan ini aku simpen bener-bener udah berapa bulan ya aku pokoknya nyimpen untuk pendidikan kayaknya 3 bulan atau 4 bulan gitu ya baru-baru ini sih sebenarnya nah untuk kakak aku 50% dari total terus AA 30% dan untuk si dede kecil itu 20% karena dia masih balita gitu teman-teman ya jadi kalau misalkan 50% jatuhnya itu 150 ribu dan bener banget ya teman-teman kemarin di bulan Agustus itu bener-bener banyak banget perintilan sekolahan si kakak yang harus dibeli entah itu LKS, kaos kaki, terus ada biaya untuk permata gitu ya teman-teman untuk perkemahan gitu jadi aku ambilnya dari sini nah ini sisanya setelah aku hitung-hitung total dari semuanya pokoknya sisaannya ini aku buat untuk pegangan aja siapa tahu nanti ada belanja-belanja yang kurang atau misalkan dari poin-poin mana yang benar-benar melenceng dari apa yang aku rencanain gitu teman-teman nah kalau misalkan ada yang lebih atau apa sebenarnya sih tiap budgeting aku gak harus berharap lebih ya yang penting pas gitu ya teman-teman apa yang aku butuhkan apa yang aku keluarkan, dadakan gitu ada uangnya, kayak gitu teman-teman nah kayak gitu deh teman-teman untuk budgeting kali ini memang sih agak-agak berbeda dari bulan kemarin ada beberapa poin yang aku rubah nominalnya ada yang aku tambah dan aku kurangi gitu teman-teman oh ya untuk kebutuhan pulsa, wipi, terus transport, pajak kendaraan, pajak rumah gitu teman-teman itu tuh suami aku yang handle jadi budget segini tuh udah di luar dari termasuk dengan bayi itu gitu teman-teman ya oke deh makasih banyak kayaknya video aku sampai sini aja dulu terima kasih banyak yang udah nemenin aku dari awal sampai akhir semoga video aku bisa bermanfaat dan menginspirasi sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh